selamat menikmati ini ikan teriukin seharusnya ini warnanya warna cakep sekali karena ada salah treatment jadi ikan warnanya blel semua berubah warna semua agak pudar agak pucat disini malam ini saya mau coba nanti caranya biar ikan ini kembali warnanya kembali lagi ke warna aslinya biar warnanya makin strong lagi apa sih cara perawatannya, bagaimana sih cara perawatannya sebenarnya kalau misalnya dikatakan ikan berubah warna itu ada beberapa kategori yang pertama mungkin ikan dalam kondisi stres entah di perjalanan entah banyak di serok-serok atau di kobok-kobok kedua, pakan yang salah pakan yang salah pasti ikan akan berubah warna dia kebanyakan nutrisinya, proteinnya atau apa itu akan berubah warna nah ini saya akan memberikan tip pakan yang sangat sederhana pakan yang sangat sederhana biar ikan ini kembali warna-warna cerah ya teman-teman bisa saksikan ya sekarang tanggal 7 Oktober 2021 ya kita buktikan ya ini di handphone saya ya jadi biar kita jelas semua ya jelas ya tanggal 7 Oktober jam 10 malam hari Kamis ya tahun 2021 nah setelah 2 minggu teman-teman perhatikan nih model ikannya ya ini kita gak ada yang kita rubah ikannya setelah 2 minggu yang akan datang ikan akan seperti apa ya nanti kita berikan caranya pakan yang tepat agar ikan ini kembali apa ya strong color strong color warnanya akan cerah lagi akan kembali mewah lagi nih ikan nih kalau kayak gini kan ikan juga ditonton juga gak enak dinikmati juga gak enak karena apa warnanya udah pada apa ya udah berubah gitu udah pucat gitu jadi gak enak gak bisa dinikmati gitu ya yang disayangkan nanti teman-teman sudah beli ikan harga mahal-mahal dengan kondisi warna yang mewah tiba-tiba di rumah teman-teman kok ikannya berubah ya kan kok ikannya jadi pucat nah ini nanti saya mau kasih treatmentnya mau ngasih treatmentnya biar kembali enak ya ya mungkin nanti pakannya nanti akan saya beritahu ya ya nah ini nih teman-teman semua solusinya buat mengatasi ikan yang mutasi berubah warna jadi agak-agak belen kayak gitu ya agak-agak pucat ini nih solusinya ini namanya magot magot kering ya di toko online banyak di kaputren farm juga ada ya di galerinya kita jual juga magot kering ini repackingan ya karena kan kalau misalnya teman-teman mau trial mau coba takutnya udah beli 1 kilo 2 kilo tiba-tiba gak ada perubahan kan sayang uangnya mahal-mahal jadi kita disini jual repacking ada pun nanti disini harganya ini sangat murah murah sekali teman-teman ya cukup 10.000 rupiah ya di galeri kaputren farm nih banyak ya disini banyak disini kita ready stock karena memang sangat sangat efektif sekali ya nih banyak ya belum yang belum lagi ini karena banyak permintaan magot kering karena memang sudah terbukti untuk mengatasi ikan-ikan yang berubah warna nah ini caranya bagaimana kita kita lihat kondisi mulut ikan kalau memang ikan-ikan sudah besar ini kita patah-patahin aja ya teman-teman patah-patahin aja kita kasih nih ikan sangat waduh lu lihat sangat antusias ya makannya juga sangat rambut sekali itu ikan tadi saya bilang sekitar 2 minggu ya 2 minggu ikan akan berubah warna sekarang tanggal 7 Oktober tahun 2021 nanti 2 minggu yang akan datang tolong teman-teman perhatikan model ikannya ya kita ikan kadang kita tukar selama 2 minggu ikan masih ikan ini tolong diperhatikan ya model-model ikannya tolong diperhatikan kita gak ada tipu-tipuan ya ini kaputren farm sengaja memberikan tips ya biar teman-teman itu gak kecewa udah beli ikan mahal warnanya bagus kenapa kok dalam 1 minggu 2 minggu di rumah kok ikannya pada berubah warna ini solusinya teman-teman pagut kering cara cara memberi pakannya seperti apa tetap ya pelet-pelet yang teman-teman berikan kasih aja gak masalah ini komposisinya misalnya teman-teman sehari makanan koki 3 kali sehari atau 5 kali sehari ini diseling sehari aja eh 1 kali aja ya misalnya 3 3 kali pelet berarti ini 2 pelet 1 magot atau 5 berarti 4 pelet 1 magot yang penting ini setiap hari masuk teman-teman magot kering ya nanti setelah 2 minggu yang akan datang ya kita perhatikan ikannya seperti apa ya diingat lagi modelnya ya bentuknya biar biar jelas ya biar jelas di konten ini biar jelas bener-bener ada perubahan warna kembali cerah kembali setrol ya kan dengan pakan yang sangat murah meriah 10.000 rupiah magot kering ya ini bukan iklan ini bukan iklan ya bukan iklan pengusaha magot atau gimana enggak emang ini ini yang terjadi ya treatment yang terjadi di kaputren untuk mengatasi ikan-ikan seperti ini ini sebenarnya kenapa kok ikan di kaputren ada yang berubah warna kayak gini jujur aja ini kan dalam perjalanan ikan dalam perjalanan kembali unclang-unclang ya kan kena awa panas awa apa jadi dia berubah stres ikan kalau misalnya ikan-ikan warna dari pakan dari stres salah serok itu pasti berubah warna dia ya nanti kita buktikan 2 minggu yang akan datang oke teman-teman semua ya kita saksikan 2 minggu yang akan datang ikan warnanya seperti apa oke ya teman-teman untuk video treatment ala kaputren farm cukup sekian dulu ya sampai disini dulu ya nanti kita bikin video 2 minggu lagi ya dari sekarang tanggal 7 oktober berarti 2 minggu lagi sekitar tanggal berapa ya ya pokoknya 21-an lah tanggal 21-an ya tanggal 21-an oktober 2021 kita akan bikin video lagi ya terima kasih nih teman-teman yang sudah menonton ya di channel ini terima kasih sekali ya terus dukung channel kami ya biar kita makin bersemangat semua tentang tentang apa ya trouble atau masalah mijam masalah apa nanti gampang lah itu gampang kita keluarin semua resep-resepnya insyaallah resep yang kita keluarin itu bukan sembarang resep melainkan sudah melalui riset melalui praktek ya jadi bukan apa bukan kaleng-kaleng ya bukan kaleng-kaleng risetnya riset beneran gitu dan kita trialnya secara beneran gitu ya jadi teman-teman tolong bantu channel ini ya sama-sama biar enak biar kita ini semangat terus teman-teman ya ya mungkin video kali ini cukup untuk sementara ya oke kawan-kawan ya setelah dua minggu nah ini ikannya nih setelah dua minggu kita treatment menggunakan maggot kering nah ini ikannya kan warnanya menjadi lebih tegas ya ini baru dua minggu nih ya kawan-kawan ya baru dua minggu apalagi nanti kalau bisa tembus satu bulan ini pasti warnanya akan lebih cerah lagi lebih kerang lagi ya kalau bahasa kerennya itu strong color nah ini tetap pakan pelet tetap diisi cuma seling sama pakan maggot perbandingannya gimana tergantung kawan-kawan misalnya kawan-kawan sehari ngasih makan lima kali untuk kokinya atau tiga kali minimal maggot itu satu kali harus masuk minimal satu kali maggot itu harus masuk nah biarkan aja pakan peletnya yang biasa teman-teman pakai mau merk apapun ya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena kan itu sudah tergantung teman-teman lakukan biasa yang biasa dilakukan ya ya ini penambahannya hanya maggot kering dan inilah bentuk ikannya ya setelah dua minggu bentuk ikannya seperti ini warna ikannya seperti ini ya perubahannya sangat mencolok ya teman-teman ya ini kita baru dua minggu nih sesuai dengan yang saya sampaikan dua minggu yang lalu ya inilah ikannya ya ini warna ikannya seperti ini ya jadi untuk teman-teman semua yang pemula yang bingung tentang perubahan warna ikan jadi jangan khawatir banyak orang bilang main koki wah warnanya sering berubah sering belel sering apa nah itu salah satu treatmentnya sebenarnya banyak juga untuk treatment-treatment untuk menaikan warna itu tergantung jenis juga tergantung size juga ada pun size-size yang kecil itu beda lagi teman-teman biasanya orang kalau mula untuk panda tricolor untuk panda tricolor size baby size 567 itu cepat berubah warna kalau salah penanganannya nah mungkin nanti untuk di konten saya berikutnya saya akan memberikan tips biar panda tricolor yang teman-teman untuk grooming itu tetap warnanya strong bahkan akan lebih baik lagi gitu warnanya ya ini contoh ini contoh nih ini kan panda tricolornya warnanya jelek sekali ya dibilang coklat kecoklat-coklatan atau apalah gak enak dilihat mata ya ini lagi mau kita treatment ya ini mau kita treatment biar warnanya benar-benar hitam dan putihnya benar-benar salju ada pun nanti yang tricolornya warna merah-merahnya ini kan baru apa ya merah ke putih-putian gak jelas gitu warnanya gak jelas ya jadi nanti setelah 2 minggu ada treatmentnya nanti saya akan beri apa ya beri masukan disini menggunakan apa sih biar warnanya tetap menjadi strong ya ya nanti mungkin untuk saat ini kalau kita perhatikan nanti teman-teman tolong diingatkan ikan-ikannya disini semuanya ikan-ikannya disini tolong diingatkan ya ini yang mau saya eksperimen dengan treatment ala kaputren ya kalau ikan seperti ini saya kasih bocoran ini menggunakan cacing merah ya kalau orang bilang ada bilang cacing beku ya cacing merah yang biasa dibukukan itu apa sama dengan cacing sutra cacing sutra itu bisa buat ini aja ya buat bulky cuma untuk naikin warna enggak cuma kalau misalnya menggunakan cacing merah ya insya Allah nih ya insya Allah dalam jangka waktu 2 minggu paling delay paling delay 3 minggu ini pasti jadi strong lagi nih warnanya hitamnya bener-bener pekat ya dan putihnya bener-bener salju nah kalau misalnya apa bagaimana dengan pakan yang dijual di toko-toko kayak drakertan atau apa itu bagus teman-teman ya saya bukan masalah merek atau gimana teman-teman lihat lah ya kalau misalnya memang agak irit nilai ekonomis atau gimana saya tidak menjatuhkan merek semua merek itu bagus ya cuma saya disini ala kabutren treatment ikan dengan biaya yang sangat murah ya ini saya khususkan untuk bagi penonton semua pemirsa semua yang ikutin channel kabutrenfa treatment ikan supaya bagus cuma dengan model yang sedikit ya yaitu dengan pakan-pakan yang alami yang sederhana dan mudah didapat ya dan mudah didapat ya nanti diingatkan lagi ini nanti setelah 2 minggu warnanya akan seperti apa ya ini ikan-ikan kalau seperti ini nih panda tricolor biasanya salah pakan sama stres salah pakan sama stres ya sama apa sungguhnya nggak pas jadi warnanya coklat putih kaunya nggak enak lah dilihatnya kaunya nggak enak dilihatnya nggak enak ya jadi kayak ikan-ikan receh sebenarnya ini hasilnya gini-gin panda tricolor ya ya mungkin itu aja dulu ya jelas dan ini juga yang tadi saya sampaikan ya piyukin yang kemarin 2 minggu warnanya agak pucat sekarang benar sudah ada perubahan warnanya menjadi lebih lebih keluar atau lebih agak tajam ya karena baru 2 minggu ya teman-teman sesuai dengan janji saya sebelumnya ya oke ya teman-teman ya jadi untuk konten treatment mewarna dari kabutrenfa cukup sekian dulu ya semoga bermanfaat semoga bisa menghibur ya walaupun sederhana cuma bagi kami kabutrenfam ya berbagi sedikit-sedikit pengalaman di dunia golfis ya itu yang bisa kami berikan dan apapun yang telah kami sampaikan di konten ini adalah sesuai dengan fakta atau kenyataan itulah apa adanya ya bagi teman-teman kalau misalnya mau ingin mencoba ya silahkan dicoba ya kalau misalnya masih banyak pertanyaan silahkan di kolom komentar aja teman-teman ya teman-teman di kolom komentar permasalahannya apa insya Allah nanti kita jawab satu persatu dan bagaimana teman-teman ada problem tentang di dunia golfis silahkan diisi aja di kolom komentar ya siapa tahu nanti yang pengalaman teman-teman ataupun trouble yang teman-teman alami ya insya Allah barangkali kabutrenfam tahu menyelesaikan apa yang jadi permasalahan di dunia golfis insya Allah nanti akan kita bikin konten-konten berikutnya ya ya saya juga berharap dari teman-teman semua yang nonton channel ini jangan lupa bantu subscribe like-nya ya di komen-komen dan dibagikan aja ya berbagikan kan gratis ya dibagikan gratis ya jadi biar kita ini semakin semangat bikin kontennya ya teman-teman ya semakin semangat ya mungkin dari saya cukup ya untuk di konten kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam iwak wujib semoga semoga biar 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 semoga biar Terima kasih.